Jaringan Virtual Universe, Kota Timur Jauh Suara mendesing Setelah masuk, Xia Ping, Churong, Yukiki, Jiang Yaru, dan Suji muncul di titik teleportasi kota virtual Apakah ini ruang Marsial Dao Jaringan Virtual? Ini sangat nyata Yukiki dan yang lainnya terkejut Mereka seperti Nene Liu yang memasuki Grandview Garden Mereka merasa bahwa dunia ini sungguh nyata, seolah-olah itu adalah dunia nyata Ada indra perasa, peraba, penciuman, nyeri, dan masih banyak lagi Selain tidak mati, dunia maya ini pun tidak ada bedanya dengan dunia nyata Kita benar-benar bisa memasuki kota timur jauh Xia Ping mengangkat alisnya karena menurut pola kota-kota di ruang Marsial Dao Mereka dibagi menjadi kota bawah, kota perantara, dan kota atas Di antara mereka, kota bawah hanya bisa dimasuki oleh para penggarap alam istana ungu, alam pemenuhan, dan alam ilahi Kota perantara hanya bisa dimasuki oleh para penggarap alam pemurnian harta karun, alam api sejati, dan alam inti emas Kota bagian atas hanya bisa dimasuki oleh para penggarap alam asal, alam transendensi, dan alam bencana guntur Kota timur jauh sebenarnya adalah kota yang lebih rendah Itu hanya bisa menampung para penggarap alam istana ungu, alam pemenuhan, dan alam ilahi Di luar jangkauan ini, para penggarap secara otomatis akan memasuki kota perantara Tapi dia sudah maju ke alam pemurnian harta karun Menurut aturan, dia tidak bisa memasuki kota yang lebih rendah, tapi sekarang dia bisa Apakah karena penindasan aturan Cloud World? Siaping menebak, dia memikirkannya, dan alasannya mungkin ada di atas Cloud World Karena penindasan aturan langit dan bumi di alam awan, budidayanya ditekan hingga puncak alam ilahi Seolah-olah budidayanya tersegel Mungkin karena ini, jaringan virtual semesta mengenalinya sebagai seorang kultifator alam ilahi Sehingga memungkinkan dia memasuki kota timur jauh Tetapi bahkan jika dia bisa memasuki kota timur jauh, dia masih merasa bahwa budidayanya tersegel di puncak alam ilahi Dia tidak bisa menggunakan kekuatan di atas alam pemurnian harta karun Namun meski begitu, dengan kekuatannya saat ini, sudah cukup untuk menjadi tak tertandingi di kota yang lebih rendah Tapi kenapa kamu ingin mengubah penampilan dan namamu setelah memasuki ruang virtual? Dan kamu ingin kami mengubah penampilan dan nama kami juga? Jiang Yaru memandang Siaping dengan wajah bingung Awalnya, mereka ingin memasuki ruang virtual dengan nama dan penampilan asli mereka Tetapi karena penolakan Siaping, mereka masih mengubah nama dan penampilan mereka dan muncul di tempat ini dengan penampilan berbeda Alasan utamanya adalah alam semesta terlalu berbahaya Dunia ini berbahaya Jika saya membeberkan nama dan penampilan saya, bukankah mudah bagi musuh untuk memburu saya? Anda harus berhati-hati saat melakukan sesuatu Jangan sembarangan membeberkan identitas Anda Sebagai seorang senior, Siaping berbicara dengan fasit tentang bahaya alam semesta Kami biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak pernah bermusuhan dengan orang lain Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang membalas dendam? Katakan sejujurnya, apakah kamu melakukan sesuatu yang menyebalkan di tempat ini dan membuat musuh di mana-mana? Yukiki dan yang lainnya memandang Siaping dengan curiga Mereka merasa bahwa Siaping adalah gelisah yang akan membuat kekacauan kemanapun dia pergi Membuat musuh kemanapun dia pergi Mereka akan merasa aneh jika orang ini berhenti menimbulkan masalah suatu hari nanti Tentu saja tidak Saya orang yang rendah hati Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang akan membuat marah langit dan manusia? Anda memakai kacamata berwarna Siaping terlihat bersalah Menunjukkan bahwa dia biasanya sangat rendah hati dan tidak akan pernah menimbulkan masalah Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya Banyak orang melihat Siaping Dan mereka semua mulai membuat keributan besar Uwudi, kamu bajingan Kamu masih berani datang ke kota timur jauh Kamu punya nyali Seorang pria parubaya melompat keluar dan menatap Siaping Dia sepertinya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya dan ingin bergegas dan menghajar Siaping Namun sebelum dia bisa bergegas Penjaga kota timur jauh melihat situasi ini dan segera menahannya Mereka menikam perutnya Menyebabkan dia terjatuh ke tanah dan menjerit kesakitan Meski begitu Dia masih meraung seolah ingin menghajar Siaping Kami tidak menerima penipu sepertimu di sini Segera nyahlah Kembalikan uangnya Segera kembalikan uangnya Dasar penipu, apakah kamu masih punya rasa malu? Apakah kamu masih punya rasa malu? Banyak orang meraung dan menyuruh Siaping nyahlah Mereka semua sangat gelisah dan dipenuhi kemarahan yang wajar Tapi ini adalah zona aman kota Jadi mereka tidak berani bergerak dan hanya bisa berteriak Dibandingkan saat mereka ditipu Orang-orang di kota timur jauh tampaknya lebih marah Seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Siaping Sebenarnya, ada alasannya Sebelumnya, untuk mendapatkan uang Siaping telah menulis buku berjudul 36 Stratagems of Deception Pada akhirnya, buku ini laris manis di empat bidang bintang besar Dan menjadi nama rumah tangga Karena kota timur jauh adalah tempat di mana Siaping menjadi terkenal Hal-hal yang terjadi di sini juga digali oleh banyak orang Dan dilaporkan oleh sejumlah besar wartawan dengan rincian yang berlebihan Hasilnya seperti yang bisa dibayangkan Penduduk kota timur jauh diejek oleh banyak orang Mengira mereka idiot tanpa otak Mereka khawatir masyarakat kota timur jauh akan tertipu Bahkan ketika mereka keluar untuk membeli sebotol kecap Banyak orang memandang orang-orang di kota timur jauh Seolah-olah mereka sedang melihat orang yang terbelakang Yang membuat mereka semakin marah Dia sangat membenci Siaping, dalam semua ini Dia hanya ingin menghajar orang ini dan mengulitinya hidup-hidup Dan kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak menimbulkan masalah Mengapa ada begitu banyak orang yang ingin membunuhmu? Yukiki tidak bisa berkata-kata Ini benar-benar kerumunan yang mengamuk Tidak ada kekurangan ahli di puncak alam transenden Ditatap oleh begitu banyak musuh Dia merasa hidupnya seperti membeku di dalam air Meskipun dia tahu bahwa Siaping adalah orang yang suka menimbulkan masalah Dia tidak berpikir bahwa masalah itu akan sebesar itu Dan dia akan memiliki begitu banyak musuh Jika dia tahu lebih awal Dia tidak akan pernah bisa bersama dengan bajingan ini Sekarang, dia hanya mengundang bencana yang tidak patut Tidak, ini semua adalah fans Orang-orang yang memujaku Hanya saja emosi mereka sedikit gelisah Siaping berkata dengan arogan, menolak mengakuinya Bukan hanya sedikit gelisah, tapi banyak juga orang yang ingin menebasmu sampai mati Jika bukan karena penjaga kota menghentikanmu Kamu pasti sudah dipotong-potong Mulut Jiang Yaru bergerak-gerak Sai, inilah kecintaan para penggemar Hanya saja ekspresinya sedikit baru Tapi aku bisa mengerti bagaimana perasaan mereka saat melihat idolanya Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung Apakah begitu? Mengapa saya mendengar begitu banyak orang menyuruh anda nyahlah dan mengembalikan uang? Apa yang telah kamu lakukan? Curong mengertakkan gigi Dia merasa bahwa Siaping telah menjadi musuh publik seluruh kota Jenis yang ingin dihajar semua orang Pantas saja bajingan ini tidak berani memperlihatkan wajah aslinya Bahkan namanya pun disembunyikan Jika identitas aslinya terungkap, mungkin ada alien yang datang untuk membunuhnya dari beberapa bintang jauhnya Orang-orang itu semuanya anti-fans Mereka suka memfitnah orang lain, menjebak orang lain, dan menimbulkan masalah Abaikan saja Sebagai seorang selebriti, rasanya memalukan untuk pergi keluar dan bertemu orang lain tanpa anti-fans Saya sudah terbiasa dengan hal itu Siaping menghela nafas Sebagai seorang selebriti, dia dikelilingi saat dia keluar Tekanannya agak besar, tapi dia masih bisa menahannya Aku merasa kulitmu lebih tebal dari tembok kota 1322 Meskipun penduduk kota timur jauh berteriak-teriak, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Siaping di zona aman kota timur jauh Jadi mereka hanya berteriak-teriak di samping, tidak berani bergerak Namun meski begitu, mereka masih memandang Siaping dengan iri, sepertinya mencari peluang untuk bergerak Curong, Suji, Yukiki, dan Jiang Yaru dengan cepat mengetahui apa yang telah dilakukan Siaping di kota timur jauh yang menyebabkan murka langit dan manusia Mereka bahkan mempublikasikan masalah ini, menyebabkan banyak orang menuding mereka Bisa dibayangkan kebencian orang-orang ini terhadap Siaping Mereka bahkan tega mengupas kulitnya dan mencabut urat-uratnya Boom gelombang-gelombang Pada saat ini, seluruh kota timur jauh tiba-tiba bergejolak, bahkan lebih kacau daripada saat Siaping muncul Ayo pergi, teknik menempat tingkat sein telah muncul di luar Pemegangnya sudah ditemukan, segera pergi dan ambil, kalau tidak, tidak akan ada peluang Seseorang meraung dengan ekspresi gembira Mendengar ini, penduduk kota timur jauh sangat bersemangat Bahkan mereka yang menonton Siaping dan ingin bergerak secara diam-diam merasa khawatir dan segera meninggalkan kota timur jauh Hmm, apa yang telah terjadi? Mata Siaping berbinar, dia merasakan sesuatu yang besar telah terjadi di kota timur jauh Kalau tidak, hal itu tidak akan menyebabkan keributan di seluruh kota timur jauh Dia menggunakan kekuatan akal ilahi untuk diam-diam menyusup ke kerumunan di sekitarnya, mencoba mencari tahu beritanya Benar saja, sekelompok orang ini sedang mendiskusikan masalah ini Jadi begitu Siaping mengungkapkan ekspresi pengertian Melalui urayan sederhana orang-orang ini, dia akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi Ternyata seseorang sedang melawan monster di alam liar dan setelah membunuh binatang tingkat kemampuan ilahi Secara tak terduga ia menjatuhkan teknik penempaan tingkat Sein, yang disebut teknik penempaan api jauh Ini adalah teknik rahasia yang menjelaskan cara menempa harta sihir Dikatakan bahwa itu ditinggalkan oleh orang suci kuno, leluhur api jauh Teknik rahasia ini selalu ada di dunia maya, dan belum pernah ada yang menemukannya Dibandingkan dengan teknik budidaya Saint-Tier biasa, teknik penempaan Saint-Tier bahkan lebih berharga Bahkan sekte tingkat Sein hanya memiliki sedikit sekali Lagi pula, dengan teknik penempaan semacam ini, seseorang dapat membentuk aliran harta sihir yang kuat Bahkan senjata tingkat Sein pun bisa dipalsukan Begitu seseorang menguasai teknik menempa ini, seseorang bisa langsung menjadi Master Blacksmith Pada saat itu, bahkan sekte tingkat Sein akan memperebutkan Anda dan membiarkan Anda menjadi VIP sekte tersebut Bagaimanapun juga, pandai besi terkemuka sama langkanya dengan pandah Bisa dibayangkan betapa gilanya masyarakat kota Timur jauh setelah mendengar berita ini Masing-masing dari mereka ingin merebutnya dan mengambilnya sendiri Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mencapai surga dalam satu langkah, kesempatan untuk melompati gerbang naga Tidak hanya masyarakat kota Timur jauh, ratusan kota terdekat pun turut mendengar kabar tersebut Mereka semua bergegas ke sini, berharap untuk mendapatkan keterampilan rahasianya Saya tidak menyangka berita ini akan bocor Siaping menyentuh dagunya Biasanya, siapapun yang memperoleh teknik rahasia berharga dari membunuh monster akan merahasiakannya dan tidak membocorkannya Masalahnya adalah teknik rahasia itu merupakan warisan spiritual unik dari Patriar Klihuo Hanya satu orang yang bisa menerimanya Tidak sulit membayangkan semua orang di tim ingin memonopoli teknik rahasia ini Tidak ada yang mau mundur Pada akhirnya, sekelompok orang saling membunuh Dan pada akhirnya, satu orang memperoleh teknik penempaan api jarak jauh Siapa sangka mereka yang sudah dikalahkan tidak akan menyerah dan langsung membocorkan kabar tersebut Akibatnya, banyak sekali kultifator yang mengetahui hal ini dan berangkat dari kota untuk mengambil teknik penempaan api jarak jauh Aneh, jika dia memperoleh skill rahasia ini, kenapa dia tidak segera offline? Jiang Yaru bertanya dengan rasa ingin tahu Dia merasa ini adalah dunia virtual, dan dia tidak akan mati Jika dia segera offline, dia masih bisa menyimpan skill rahasianya Dia tidak bisa offline di alam liar, kecuali dia bunuh diri atau dibunuh Siaping menggelengkan kepalanya Begitu dia offline, semua yang ada pada dirinya akan terungkap, termasuk keterampilan rahasia ini Lagipula, tidak realistis baginya untuk segera mempelajarinya Bagaimanapun, ini adalah warisan dari Patriark Li Huo Butuh beberapa hari untuk menerima warisan tersebut Jika dia diganggu selama ini, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan jiwanya akan rusak Jadi, di bawah pengepungan begitu banyak orang, dia mungkin tidak akan berani mengasingkan diri untuk menerima warisan Karena alasan inilah orang yang memperoleh teknik penempaan api jarak jauh dikejar oleh banyak orang Dia bersembunyi di pegunungan dan tidak berani menunjukkan wajahnya sampai sekarang Jika dia berani menunjukkan wajahnya, dia pasti akan diledakkan menjadi abu Jadi begitu Jiang Yarudan yang lainnya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti Teknik penempaan api jarak jauh Itu adalah keterampilan rahasia yang cukup bagus Siaping mengusap dagunya Setelah maju ke alam pemurnian artefak, dia sudah bisa mencoba menempa artefak Jadi, dia masih kekurangan metode untuk memalsukan artefak Teknik penempaan api jarak jauh ini sepertinya sangat cocok untuknya Meskipun dia memiliki banyak artefak yang kuat, setelah mencapai alam pemurnian artefak Hal yang paling penting adalah menempa artefak kelahirannya sendiri Ini adalah artefak yang paling kuat Jika dia berhasil memalsukannya, artefak kelahiran akan terus berkembang seiring dengan budidayanya Pada akhirnya, benda itu bahkan bisa berevolusi menjadi artefak suci Karena terhubung dengan hati dan jiwanya, dia bisa terus-menerus memalsukannya Oleh karena itu, artefak kelahiran lebih cocok untuknya dibandingkan artefak lainnya Itu juga lebih kuat Pada dasarnya, semua orang suci atau makhluk maha kuasa akan memiliki artefak kelahirannya sendiri Sepertinya aku harus pergi ke alam liar dan menemukan teknik penempaan api jarak jauh Siaping mengambil keputusan Dia juga ingin mendapat bagian dari hasil jarahannya Tidak ada alasan baginya untuk menyerahkan harta karun di depannya Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini Tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya di kota level rendah Bip-bip gelombang Saat ini, perangkat komunikasinya berdering Siaping tanpa sadar mengambilnya dan segera mendengar suara nakal Kaka asli, di mana kamu sekarang? Kami di sini untuk bermain denganmu Dia membuka proyeksi virtual, dan sebuah loli kecil muncul di depannya Di belakang loli kecil itu ada sekelompok besar bocah nakal Dia seperti raja anak-anak Siaping segera mengenali mereka Bukankah kelompok bocah nakal ini yang dia temui di desa pemula? Kebetulan dia berencana mengembalikan semua uangnya kepada kelompok anak-anak ini Saya saat ini berada di kota timur jauh Dia membalas Bagus, kami sudah bisa meninggalkan desa pemula Kami akan mencarimu sekarang Loli kecil, Yejiajia, berkata dengan penuh semangat Mata anak-anak lainnya juga bersinar Kemudian, dia segera menutup telepon dengan cepat Apa? Sudut mulut Siaping bergerak-gerak Meninggalkan desa pemula Bukankah itu berarti mereka sudah maju ke alam istana ungu? Meskipun dia sudah tahu kalau kelompok bocah ini tidak sederhana Kecepatan kemajuan mereka terlalu cepat Apalagi mereka baru berusia 7 atau 8 tahun Beberapa baru berusia 5 atau 6 tahun Mereka hanyalah monster Jika situasi mereka berada di alam ke laut Tidak diketahui berapa banyak orang yang akan ketakutan setengah mati 1323 Kota timur jauh Sekelompok bocah nakal berlari keluar dari lingkaran teleportasi Wow, apakah ini kota besar? Dunia tempat tinggal orang dewasa sungguh menakjubkan Ada begitu banyak orang dewasa Haha, lebih baik tinggalkan desa pemula yang membosankan itu Tempat ini sepertinya menyenangkan Tapi ibu tidak mengizinkan kita bermain di sini Kalau sampai ketahuan pasti pantat kita akan mekar Jangan khawatir, kami pasti tidak akan ketahuan Kami akan menyelinap masuk Lihat, kakak asli ada di sana Iya, ayo pergi Sekelompok anak nakal berteriak penuh semangat menuju kota timur jauh Seolah-olah mereka baru pertama kali melihat panda Mereka dengan cepat menemukan Xiaping di dekatnya dan berlari mendekat Xiaping, kamu bajingan Melihat ini, Yukiki berteriak Ini baru setahun dan kamu sudah mendapatkan begitu banyak anak haram Katakan padaku, berapa banyak gadis luar angkasa yang telah kamu lukai dalam tahun ini Anak haram apa? Bisakah mereka tumbuh sebesar itu dalam setahun? Jangan berpikir kamu bisa bicara omong kosong hanya karena kamu galak Xiaping berkata dalam suasana hati yang buruk dan memukul kepalanya Huff, siapa yang tahu alien itu terbuat dari apa? Siapa tahu, dalam setahun mereka mungkin akan tumbuh seperti balon Apa yang aneh dengan itu? Yukiki berkata dengan nada menghina Dia tidak berbohong Di antara banyak oceanic, ada beberapa ikan setan khusus yang tumbuh sangat cepat Mereka bisa mencapai kematangan dalam satu tahun dan sepenuhnya matang Di alam semesta tanpa batas, terdapat lebih banyak ras daripada oceanic Tidak aneh jika perlombaan seperti itu muncul Jiang Yaru, Suji, dan Curong juga memandang Xiaping dengan curiga Bajingan ini terkenal karena perselingkuhannya Bahkan jika anak-anak ini bukan anak-anaknya Mereka masih bisa menjadi adik dari gadis-gadis luar angkasa yang pernah digodanya Kakak asli, siapakah kakak perempuan ini? Loli kecil Yejiajia memandang Yukiki dan yang lainnya dengan ekspresi bingung Ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka Mereka semua adalah selirku Aku membawa mereka keluar untuk melihat dunia Xiaping berkata sembarangan Selir Jiang Yaru, Curong, Yukiki, dan Suji semuanya mengertakkan gigi Mata indah mereka hendak menyemburkan api Mereka hanya ingin memanggang orang ini dan memakannya Dan menambahkan sedikit jintan Halo, kakak ipar Sekelompok anak lemah menyambutnya dengan sopan Dalam sekejap, wajah Jiang Yaru dan tiga orang lainnya menjadi semerah tomat Tidak buruk Xiaping sangat puas Anak ini layak untuk diajar Di kejauhan, sekelompok orang dari kota timur jauh mengertakkan gigi karena marah Sial Penipu sialan ini bahkan membawa wanita ketika dia keluar Apalagi dia membawa empat wanita bersamanya Ini keterlaluan Salah satu dari mereka mengatupkan giginya Dia sangat cemburu dan hanya ingin menggantikannya Dia kaya sekarang Dengan kekayaan bersih miliaran Apa pentingnya membawa empat orang? Bahkan empat ratus bukanlah apa-apa Jika aku punya uang, aku pasti akan menikmati kenikmatan indria setiap malam Menjalani kehidupan yang penuh kebingungan Beberapa orang berbicara dengan rasa iri, iri, dan benci Empat ratus Empat di antaranya akan memerasnya hingga kering dalam satu malam Selalu ada sapi yang mati karena membajak Bukan ladang yang rusak Cepat atau lambat, pria ini akan mati di perut para wanita ini Beberapa orang mengumpat dengan keras, berharap siaping akan kehilangan kejantanannya sesegera mungkin Sehingga dia bahkan tidak bisa melepas pakaiannya ketika melihat kecantikan Hanya dengan begitu mereka akan merasa lebih baik Omong kosong, kekayaan bersihnya yang miliaran itu semua karena menipu orang Tanpa uang hasil jeripayah kita, dia tidak akan riang seperti sekarang ini Memikirkannya saja membuatku cemberut Orang ini mengambil uang hasil jeripayah kami untuk makan dan minum sepanjang hari Dia tinggal di rumah mewah dan merawat momuda dan selebriti wanita Dia mengambil semua manfaatnya Tuhan itu buta Iya, kenapa Tuhan tidak menurunkan sambaran petir untuk membunuhnya Semua orang sangat cemberut Semakin nyaman siaping, semakin tidak bahagia mereka Karena kebahagiaan bajingan ini dibangun di atas rasa sakit mereka Oh benar, apakah anak ini juga akan memilih meninggalkan kota Untuk memperjuangkan teknik penempaan api jarak jauh Tiba-tiba, seseorang mengemukakan pemikiran seperti itu Beraninya dia keluar Apa dia tidak tahu berapa banyak orang di kota timur jauh yang ingin membunuhnya Benar, dia hanya berani bersembunyi di kota timur jauh Tidak mungkin dia keluar Begitu dia keluar, anak ini akan langsung dipotong-potong oleh masa yang marah Biarpun dia tidak mati di dunia maya Itu sudah cukup membuatnya menderita Huff, aku ingin melihat bagaimana penampilannya ketika dia meninggalkan kota timur jauh Nanti akan ada pertunjukan yang bagus Banyak orang yang mencibir Mereka menantikan siaping meninggalkan kota timur jauh Tanpa batasan zona aman Anak ini bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal Oh iya, jangan panggil aku penduduk asli Aku punya nama, Wu Udi Di sisi lain, siaping mendidik sekelompok anak-anak Baiklah, kakak Wu Sekelompok anak-anak menepuk dada mereka dan sangat patuh Kakak Wu Loli kecil Yejiajia segera berkata Kapan kamu akan membawa kami melawan bandit gunung? Kami sudah menunggu lama sekali Dia memandang siaping dengan mata berair besar Anak-anak lain juga bersemangat Mereka bekerja sangat keras untuk maju ke alam rumah ungu karena mereka ingin mengikuti siaping untuk melawan orang-orang jahat Sebelumnya, ketika mereka bekerja sama dengan siaping untuk melenyapkan kelompok bandit gunung Itu membuat mereka bernostalgia dalam waktu yang lama Bandit gunung apa? Apa kalian tidak perlu pergi ke kelas? Siaping berkata dengan santai Sekolah kami sudah memulai liburan musim panasnya Jadi kami punya banyak waktu Yejiajia berkata dengan bangga Siaping mengusap dagunya dan berpikir sejenak Tidak apa-apa Hari ini, aku ingin meninggalkan kota timur jauh untuk menangkap orang jahat Kalian bisa ikut denganku Dia awalnya ingin mengambil sendiri teknik penempaan api jarak jauh Tapi membawa serta anak-anak ini bukanlah masalah besar Terlebih lagi, anak-anak ini semuanya kaya dan berkuasa Jika dia bisa merebut teknik penempaan api jauh Dia mungkin bisa menggunakan identitas mereka untuk menghentikan orang lain yang memiliki motif tersembunyi Tangkap orang jahat Mendengar ini, mata sekelompok anak itu berbinar Mereka tahu itu akan menarik saat mereka mendengarnya Itu hebat Yejiajia dan anak-anak lainnya sangat bersemangat Mereka tidak sabar untuk berangkat Baiklah, ayo pergi Siaping menjentikan jarinya dan berjalan menuju gerbang kota-kota timur jauh Sekelompok anak-anak mengikuti di belakangnya dengan penuh semangat Jiang Yarudan yang lainnya saling memandang tanpa daya Mereka merasa seolah-olah telah memasuki taman kanak-kanak dan harus mengasuh sekelompok anak nakal Tapi mereka tidak terlalu khawatir dengan misi ini Mereka telah melihat kekuatan Siaping sebelumnya Betapapun berbahayanya situasi, dia selalu bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan kota timur jauh Ya Tuhan, Wu-Wudi itu benar-benar pergi Dia mendekati kematian Dia mendekati kematian Bahkan surga ingin menghancurkannya Ini adalah kehendak surga Berapa lama kita menunggu Akhirnya, bocah ini mempunyai kesempatan untuk mengadili kematian Langit tidak berbaik hati padaku Segera beritahu saudara-saudara lainnya untuk bergabung dan mengepung penipu besar Wu-Wudi 1324 Pada saat ini, berita tentang Siaping meninggalkan kota timur jauh dan menuju ke hutan belantara mengguncang kota timur jauh Banyak orang yang mengetahuinya, terutama beberapa organisasi gelap, dan mereka sangat ingin mengambil tindakan Misalnya, geng macan hitam adalah geng terbesar di kota timur jauh Di saat yang sama, itu juga merupakan organisasi gelap di dunia nyata Mereka membunuh orang seperti lalat dan membuat orang gemetar ketakutan Bos, penipu Wu-Wudi itu akhirnya meninggalkan kota Haha, setelah menunggunya sekian lama, akhirnya kita mendapat kesempatan ini Saya dengar dia menerbitkan buku yang terjual lebih dari 100 juta Sekarang dia memiliki setidaknya 7 miliar dolar alam semesta Sial, bagaimana bajingan ini bisa mendapat penghasilan begitu banyak? Geng macan hitam kita bekerja keras dan menggantungkan kepala di pinggang kita setiap hari Tapi penghasilan kita tidak sebanyak itu Dia hanya menulis sesuatu dan dia mendapat penghasilan begitu banyak Itu terlalu banyak He he, bukankah ini lebih baik? Bukankah orang kaya seperti dia, yang tidak memiliki kekuatan, akan menjadi domba gemuk terbesar? Jika kita menangkap orang ini dan memerasnya, kita mungkin bisa mendapat beberapa miliar Banyak anggota geng macan hitam yang memperlihatkan tampang garang dan serakah Mereka semua ingin segera menangkap siaping dan memerasnya untuk menjara uangnya Karena kekayaan beberapa miliar dolar alam semesta terlalu mengejutkan Biasanya, hanya klan besar yang bisa mengeluarkan begitu banyak uang Dan orang-orang itu semuanya adalah pakar terbaik Wu-Wudi sepertinya hanya berada di alam rumah ungu Jika orang seperti itu bukan domba gemuk, lalu siapa lagi? Meskipun Wu-Wudi terkenal, dia tetaplah seorang penipu Penipu hanya akan membuat orang marah, tapi mereka tidak akan dihormati Tapi ini dunia maya, kalaupun kita bisa menangkapnya Kalau dia bunuh diri, dia bisa langsung kembali ke dunia nyata Saat itu, aku khawatir dia akan bersembunyi dan tidak muncul Bagaimana kita bisa memerasnya? Beberapa anggota merasa hal ini tidak dapat diandalkan Jika di dunia nyata, mereka bisa mengancam nyawa Wu-Wudi Tapi di dunia maya, dia tidak akan mati Bagaimana mereka bisa mengancamnya? Huff Pemimpin geng macan hitam, Luhu, mencibir Jangan khawatir, aku sudah memikirkan ini Lihat apa ini? Dia mengeluarkan jarum putih keperakan dari tubuhnya Yang mengeluarkan udara dingin yang mengerikan Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri Untuk tidak menggigil ketika melihatnya Ini adalah hawa dingin yang menusuk tulang Semua orang menjauh beberapa langkah dari Luhu Takut dibekukan oleh udara dingin ini Ya Tuhan, bukankah ini jarum perak jiwa es? Pemimpin, bagaimana Anda mendapatkan hal yang begitu berharga? Apa? Ini sebenarnya adalah jarum perak pembekuan jiwa yang legendaris Dikatakan bahwa itu adalah harta rahasia sekali pakai Dengan kekuatan besar yang dapat membahayakan jiwa makhluk hidup Ini sangat menakutkan Setelah kamu terkena, jiwamu akan membeku dan kamu akan mati Banyak anggota sekte dipenuhi kewaspadaan Dan ketakutan muncul di mata mereka Mungkin kalian tahu bahwa universe virtual network adalah ruang antara virtual dan nyata Itulah mengapa begitu nyata Sampai batas tertentu Itulah ruang nyata Pemimpin geng macan hitam, luhu, berkata Dan ketika kita memasuki ruang virtual ini, itu juga dengan jiwa kita Oleh karena itu, setiap kali kita mati di sini, jiwa kita akan terluka parah Dan itu akan memakan waktu setidaknya Beberapa bulan untuk pulih Oleh karena itu, ini juga berarti jika ada teknik rahasia atau peralatan magis yang menyerang jiwa Bahkan di dunia maya, dapat melukai jiwa lawan, atau bahkan membunuh mereka Matanya dipenuhi dengan niat membunuh Banyak anggota geng yang menghirup udara dingin Mereka awalnya mengira jaringan virtual semesta benar-benar aman Tetapi mendengar kata-kata luhu, sepertinya tidak Masih banyak cara untuk membunuh orang di universe virtual network Pemimpin, jarum perak pembekuan jiwa ini sepertinya bukan peralatan sihir virtual Tapi peralatan sihir sungguhan Bagaimana cara bisa masuk? Seorang anggota geng bertanya dengan rasa ingin tahu Dia tidak mengerti Bodoh Luhu mencibir, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Ruang virtual ini sebenarnya adalah ruang alam semesta ilusi yang unik Selama anda membayar harga tertentu, meskipun itu peralatan ajaib sungguhan Anda bisa masuk dan bahkan mengeluarkannya Apa? Semua orang terkejut Mereka tidak mengira akan ada hal seperti itu Mereka awalnya mengira peralatan sihir di sini adalah peralatan sihir virtual Dan tidak bisa dikeluarkan sama sekali Tapi mendengar luhu mengatakan ini Perlengkapan sihir di sini sebenarnya bisa dikeluarkan dari dunia nyata Ini terlalu sulit dipercaya Semua orang di kota menengah mengetahui hal ini, jadi ini bukan rahasia besar Namun, tidak banyak orang di kota menengah yang mengetahui hal ini karena mereka tidak memenuhi syarat Saya hanya mengetahui masalah ini karena saya mengenal beberapa senior Si Feng berkata sambil tersenyum Luhu berkata, tentu saja, tidak semua harta sihir dapat diambil dari ruang dao beladiri Hanya beberapa harta sihir yang istimewa dan kuat yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya Tidak banyak harta sihir seperti itu, tetapi masing-masing harta sihir itu ada Sangat berharga Singkatnya, terlalu banyak misteri di jaringan virtual jagad raya Bahkan orang bijak pun tidak bisa menghabiskannya Inilah sebabnya mengapa banyak sekali pembudidaya di alam semesta yang ingin memasuki jaringan virtual Dan kali ini, untuk membawa jarum perak pembekuan jiwa, saya membayar mahal Awalnya saya ingin menggunakannya untuk membunuh musuh saya, tapi sekarang untuk menghadapi Wu-Wudi Bukan ide yang buruk untuk mengeluarkannya terlebih dahulu untuk menghalangi pihak lain Matanya berkedip, meskipun jarum perak pembekuan jiwa sangat berharga dan dia membayar mahal untuk membawanya ke dunia seni beladiri Itu masih bernilai dibandingkan dengan miliaran dolar alam semesta Bagus sekali, pemimpin Dengan jarum perak pembekuan jiwa di tangan, anak itu harus menyerah Benar, selama anak itu tidak ingin mati, dia harus dengan patuh menyerahkan hartanya Haha, kita kaya, kali ini kita kaya Tidak disangka penipu ini akan mengalami hari seperti itu Mari kita biarkan dia merasakan apa yang disebut kekuasaan Segala trik dan konspirasi hanyalah lelucon di hadapan kekuasaan absolut Hehe, bagaimana bisa seorang penipu mengalahkan perampok? Dia pasti sudah mati Banyak anggota geng macan hitam yang mencibir Mereka seolah melihat Wu-Wudi ditangkap oleh mereka, lalu panik dan sekarat Ayo pergi dan tangkap Wu-Wudi Pemimpin geng macan hitam, Luhu, memberi perintah Ya, pemimpin Sekelompok anggota geng berteriak kegirangan Namun selain geng macan hitam, banyak juga geng di kota timur jauh, bahkan di kota tingkat rendah lainnya, dan murid dari klan besar yang berencana menangkap Wu-Wudi Karena kekayaan Wu-Wudi terlalu mengejutkan, bernilai miliaran dolar alam semesta Klan kecil biasa tidak mampu membeli uang sebanyak itu, yang merupakan angka yang sangat besar Jika Wu-Wudi adalah seorang yang maha kuasa, maka tentu saja tidak ada yang berani mempunyai ide Tapi dia hanyalah seorang kultifator alam rumah ungu, dan dia punya banyak uang Itu seperti seorang anak kecil yang memegang emas dan berjalan dengan angkuh di jalanan, dan siapapun akan menginginkannya 1325 Saat ini, Siaping memimpin sekelompok orang dan meninggalkan kota timur jauh, menuju hutan belantara Namun tidak lama setelah mereka meninggalkan kota timur jauh, mereka langsung dihadang oleh sekelompok orang yang tampak jahat Kelompok orang ini adalah anggota dari berbagai organisasi bawah tanah di kota timur jauh Mereka telah menerima perintah dari geng mereka untuk menghentikan Siaping Jika mereka punya kesempatan, mereka bahkan bisa menangkap Siaping, menjatuhkannya, dan membawanya pergi Yukiki, Curong, Suji, dan Jiang Yaru semuanya mengatupkan gigi Mereka sudah tahu bahwa mengikuti Siaping bukanlah hal yang baik, tetapi mereka menjadi sasaran saat mereka keluar Penampilan garang pihak lain sepertinya tidak mentraktir mereka makan Apa yang kalian inginkan, jangan melakukan apapun dengan gegabuh Statusku sangat tinggi, dan jika kalian berani mengambil tindakan, berhati-hatilah karena bos kalian akan membunuh kalian Aku adalah seseorang yang tidak boleh kalian sakiti Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti dia memiliki latar belakang yang kuat Dia mengeluarkan aura orang yang kuat dan dengan keras mencaci maki mereka Sekelompok orang memandang Siaping dengan jijik Beberapa bahkan memutar mata Mereka sudah lama mendengar bahwa orang ini pembohong, mahir dalam segala hal Sekarang setelah mereka melihatnya, itu memang benar Menghadapi pengepungan mereka, pria ini sebenarnya tidak takut dan bahkan sesumbar bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat Jika itu adalah orang normal, mereka mungkin akan sangat takut dengan orang ini Yang terpenting, mereka dipanggil oleh bos mereka untuk menghalangi jalan anak ini Menyinggung perasaanku, lebih baik kamu patuh tetap di sini dan menunggu bosku datang Jika kamu berani bertindak gegabuh, kamu akan menderita nanti Kamu hanya pembohong, dan kamu masih ingin menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa kamu memiliki latar belakang yang kuat Apakah kamu tidak takut meniup trompetmu sendiri? Dengan patuh tetaplah di sini, atau kamu akan berharap kamu mati? Apakah kamu mengerti? Jangan paksa aku bersikap kasar, kamu tidak akan tahan Sekelompok orang menatap Siaping dengan niat membunuh Mereka secara tidak sadar mengelilinginya Jangan bergerak, kalau tidak aku akan jadi gila Saat aku menjadi gila, aku pun takut pada diriku sendiri Siaping melambaikan tangannya, menghentikan sekelompok orang untuk datang dan memberi mereka peringatan Dia masih tampak seperti ahli dunia lain Pamerkan pantatku, aku ingin melihat betapa hebatnya dirimu Aku benar-benar tidak tahan melihatmu sedetikpun Aku akan menghajarmu terlebih dahulu Beberapa orang tidak tahan, mereka sangat bermusuhan dengan Siaping Sebelumnya, Siaping telah menipunya ratusan ribu dolar semesta untuk membeli sepatu Sekarang, dia telah mengganti kerugian ini Di sisi lain, penipu ini melakukannya dengan sangat baik dan telah menjadi penulis terkenal Menghasilkan miliaran dolar semesta Melihat mereka sekarang, mereka bahkan membawa beberapa selir untuk pergi jalan-jalan Hidup mereka begitu nyaman, bagaimana mereka bisa tahan menghadapi hal seperti itu? Wuss Dalam sekejap, lima atau enam orang bergerak Tentu saja, mereka berpencar dan mengelilinginya Siaping bahkan tidak melihatnya Dia tiba-tiba meninju Dong Pukulan ini melonjak dengan seluruh mana di tubuhnya, menyebabkan udara bergetar ribuan kali Kekuatan pukulannya dengan cepat menyebar seperti air pasang, menyebar ke segala arah Tekanan mengerikan yang dibentuk oleh pukulan ini sepertinya telah mengubah area tersebut menjadi ruang hampa Ah! Lima atau enam orang ini menjerit nyaring Mereka merasa kekuatan tinju dari pukulan ini sangat menakutkan Isinya kekuatan pusaran yang menembus paru-paru mereka Biarpun mereka memakai artefak pertahanan, itu tidak ada gunanya Detik berikutnya, tubuh mereka tidak dapat menahan kekuatan ini dan segera meledak Mereka berubah menjadi awan kabut darah di udara dan menghilang dari dunia maya begitu saja Apa? Orang-orang di sekitarnya terkejut dan tanpa sadar mundur beberapa langkah Pakar? Ini jelas merupakan pakar yang luar biasa Dia bisa membunuh enam orang yang bekerja sama dengan satu pukulan Kenam orang ini juga tidak lemah Mereka setidaknya adalah kultifator tingkat pemenuhan Dan salah satu dari mereka bahkan berada di alam kemampuan ilahi Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, wu-wudi seharusnya dikalahkan Siapa sangka enam orang inilah yang terbunuh hanya dengan satu pukulan Mereka bahkan tidak bisa melawan Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka mengatakan bahwa anak ini hanya ada di alam rumah ungu? Kekuatan semacam ini setidaknya ada di alam kemampuan ilahi Mungkinkah anak ini membuat kemajuan besar di tahun ini? Bahkan jika itu merupakan peningkatan, itu terlalu berlebihan Maju dari alam rumah ungu ke alam kemampuan ilahi dalam setahun Apakah ini lelucon? Bahkan murid sekte kelas suci pun tidak bisa melakukan hal seperti itu Siapa yang tidak tahu bahwa anak ini telah menghasilkan miliaran dolar kosmik? Bukankah mudah menggunakan uang ini untuk membeli ramuan berharga dan ramuan roh untuk meningkatkan budidayanya? Obat apa yang dia minum untuk mencapai tingkat seperti itu? Semua orang iri dan cemburu Awalnya, kultivasi orang ini biasa-biasa saja dan tidak layak untuk disebutkan Dia seperti umpan meriam Tapi sekarang, karena dia mendapatkan begitu banyak uang dan berkeliling meminum ramuan Dia benar-benar maju ke alam kemampuan ilahi dalam setahun Kecepatan peningkatan seperti ini sungguh luar biasa Namun karena itu, keinginan mereka akan kekayaan siaping meningkat Jika mereka juga memiliki uang sebanyak ini, mereka akan memiliki peluang besar untuk maju ke alam kesengsaraan guntur Jika mereka beruntung, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci Tapi sebelum mereka bisa terus bermimpi, siaping bergegas maju Begitu dia bergerak, gerakannya tak terbendung dan menggelegar Oh tidak! Ekspresi kelompok orang ini berubah drastis saat mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya Jejak tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara Masing-masing berisi kekuatan tertinggi dari kemampuan ilahi dan kekuatan yang sangat merusak Dong! 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 Segera, puluhan orang tidak dapat menahannya dan langsung diledakan oleh tinju tersebut, hancur di udara Bahkan tanah tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu Segera, lubang-lubang meledak, tanah bercecaran di mana-mana, retakan menyebar, dan gunung-gunung batu dikejauhan runtuh karena kekuatan tersebut Oh tidak, lari! Orang ini merepotkan Cepat minta bantuan dan panggil bosnya Kekuatan targetnya luar biasa Kami telah ditipu, kali ini kami telah ditipu Anak ini berpura-pura lemah Semua orang berteriak ngeri Kini mereka akhirnya menyadari kenapa Wudi berani keluar dari kota timur jauh dan tidak takut akan balas dendam mereka Tidak ada alasan lain selain kekuatannya Pihak lain bersifat tirani dan tidak takut sama sekali dengan kekuatan mereka yang kuat Tentu saja, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kota kelas rendah Gemuruh Siaping menyerang seperti seekor harimau memasuki kawanan domba Hanya dalam beberapa tarikan nafas, sekelompok orang yang mencoba menghalangi jalannya semuanya musnah Tidak menyisakan satupun yang hidup Terlebih lagi, nafasnya tidak kacau, dan kekuatan sihirnya tidak banyak dikonsumsi Seolah-olah dia sedang melakukan latihan pemanasan Pada saat ini, ada juga tumpukan harta karun di tanah, yang semuanya dijatuhkan setelah orang-orang ini meninggal Ini juga merupakan kengerian di alam liar Begitu mereka mati, semua harta karun di dalamnya akan dibuang, tidak meninggalkan apapun Oleh karena itu, setiap kali mereka pergi ke hutan belantara, semua orang sangat berhati-hati Setelah perhitungan yang cermat, jika harta karun ini dijual, siaping bisa mendapatkan setidaknya 10 juta kredit semesta Saudara Wu sangat kuat Sekelompok anak kecil memandang siaping dengan kagum Mereka merasa bahwa dengan perlindungan siaping, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sini Ayo pergi 1326 Sepanjang jalan Siaping juga menghadapi beberapa gelombang musuh, tetapi mereka semua dengan mudah disingkirkan olehnya Benar-benar mengejutkan sekelompok orang yang ingin menimbulkan masalah baginya Sial, apakah anak ini monster? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Obat apa yang dia minum? Dia jelas hanya berada di alam ilahi, bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang-orang suci dan orang suci dari sekte kelas Sein itu biasa saja Dia berani menyebut dirinya Woody Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang tak terkalahkan? Omong kosong, bahkan orang suci pun tidak berani menyebut diri mereka Woody Bagaimana pembohong ini bisa memenuhi syarat? Meski dia tidak terkalahkan, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi Pantas saja anak ini berani mengamuk dan berani meninggalkan kota timur jauh Siapa yang peduli berapa banyak keterampilan yang dia miliki? Dua tinju tidak bisa melawan empat tangan Saat bos kita tiba, sekelompok orang bisa mengelilinginya Banyak orang mengertakkan gigi Selama proses pengejaran, mereka mengalami kerugian besar Sebagian besar penyergap terbunuh, dan mereka tidak dapat masuk ke jaringan virtual selama beberapa bulan Bahkan harta karun mereka telah dijarah oleh Siaping Mereka menderita kerugian ganda Memikirkan hal ini, kebencian mereka terhadap Siaping semakin dalam Meski begitu, dengan beberapa pencapaian yang mengejutkan Orang-orang tersebut menyadari bahwa Siaping merepotkan Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk memprovokasi Siaping Itu murni mencari kematian Itu adalah bunuh diri yang tidak berarti Oleh karena itu, mereka segera mundur dan tidak terus menyergap Siaping Sepanjang jalan, suasana menjadi sangat sunyi Tidak banyak orang yang berani menimbulkan masalah bagi Siaping Namun, ada juga banyak orang yang diam-diam mengawasi keberadaan Siaping dan yang lainnya Mereka seperti harimau yang mengincar mangsanya, seperti ular berbisa Menunggu kelompok besar berkumpul dan kemudian membunuh Siaping dalam satu gerakan Apakah orang yang memperoleh seni penempaan api ada di area ini? Siaping mengikuti kelompok besar itu dan sampai di pegunungan Ada gunung di mana-mana, satu demi satu Daerah yang luas itu seperti pegunungan besar yang membentang ribuan mil Menurut informasi yang dia terima sepanjang jalan Orang yang memperoleh seni penempaan api dikelilingi oleh banyak orang di pegunungan ini Orang itu dikepung hingga tidak ada jalan keluar Dia pada dasarnya tidak bisa lepas dari pengepungan ini Namun meski begitu, pegunungan ini sangat luas Memasukinya seperti setetes air memasuki lautan Mencari seseorang seperti mencari jarum ditumpukan jerami Karena itu, sudah 20 hari sejak berita tentang seni penempaan api jauh muncul Namun tak seorang pun mampu melacaknya Ada banyak sekali orang Jiang Yaru menghela nafas Sejauh mata memandang, ada orang yang mencari kemana-mana Setidaknya ada ratusan ribu dari mereka Dan entah berapa banyak lagi orang yang telah memasuki kedalaman pegunungan Bagaimana kita bisa menemukannya di tempat sebesar ini? Yukiki merasa Xiaoping tidak memiliki banyak keuntungan Musuh telah membentuk kelompok besar Dan jumlah mereka melebihi 10 ribu Mereka bahkan telah melakukan pencarian karpet Namun tetap tidak dapat menemukan orang tersebut Hanya sedikit orang di sekitar Xiaoping yang ingin mencari pihak lain Bukankah ini tidak masuk akal? Dia merasa mereka pasti akan kembali dengan tangan kosong Itu sangat mudah Xiaoping sama sekali tidak mengkhawatirkan hal ini Tentu saja sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan seseorang yang mahir dalam seni penyembunyian Tetapi dia memiliki sistemnya Tidak peduli seberapa dalam musuh bersembunyi Dia dapat dengan mudah menemukannya Sistem, bantu aku menemukan orang yang memperoleh seni penempaan api jauh Xiaoping segera bertanya Sistem menjawab Tenang, Anda perlu mengeluarkan 5 juta poin kebencian Menukarkan Xiaoping tidak ragu-ragu Selama dia bisa menemukan orang yang memperoleh seni penempaan api jauh Dia bisa mendapatkan seni penempaan tingkat suci Hanya 5 juta poin kebencian bukanlah apa-apa Boom gelombang-gelombang Detik berikutnya, aliran informasi segera mengalir ke pikiran Xiaoping Hmm, apakah ini tempatnya? Tampaknya jaraknya tidak terlalu jauh dari saya Dan pihak lain tampaknya sangat berani Xiaoping mengangkat alisnya Seorang pria muda dengan mulut menonjol dan pipi monyet muncul di benaknya Yang mengejutkannya adalah pihak lain justru berani menggeledah kerumunan secara terbuka Dan tidak bersembunyi di kedalaman pegunungan sama sekali Tapi justru karena perilakunya yang berani Tidak ada yang curiga bahwa dialah orang yang memperoleh seni penempaan api jauh Membuatnya sangat aman Jika dia tidak bertemu denganku Dia mungkin benar-benar menyelinap pergi Jika dia bertemu denganku Maka dia kurang beruntung Xiaoping menyentuh dagunya Dia sudah tahu di mana pihak lain berada Memikirkan hal ini Dia berkata kepada Jiang Yaru dan yang lainnya Kalian tunggu aku di tempat rahasia di dekat sini Aku akan pergi dan menangkap anak itu sekarang Ini akan cepat Apa? Jiang Yaru? Yukiki Suji Dan Churong Semuanya tercengang Apa yang dia maksud dengan menunggunya di tempat rahasia? Dia akan bisa segera menangkap orang yang memperoleh seni penempaan api jauh Lelucon yang luar biasa Jika menangkap pihak lain semudah itu Tidak akan banyak orang yang keluar dengan kekuatan penuh untuk melakukan penggeledahan karpet Sekarang orang ini mengucapkan kata-kata seperti itu Semudah menangkap anak itu untuk makan dan minum Tapi sebelum mereka bisa mengatakan apapun Xiaoping sudah pergi dalam sekejap Pada saat ini, di tempat lain, sekelompok besar orang sedang mencari jejak seni penempaan api jauh Mereka semua adalah kultifator nakal dari seluruh dunia Setelah mendengar kabar tersebut, mereka berkumpul berpasangan dan bertiga Mereka berharap untuk mencoba peruntungan Jika mereka bisa mendapatkan seni penempaan api jauh, maka mereka akan kaya Sial, di mana orang itu bersembunyi? Mengapa saya tidak dapat menemukannya di manapun? Dia sangat pandai bersembunyi Sudah 20 hari berlalu, namun bayangan pun belum terlihat Seseorang mengertakkan gigi Jangan bilang kalau orang itu sudah meninggalkan pegunungan ini dan kembali ke zona aman Ada yang curiga pihak lain sudah kembali ke zona aman dan hanya melakukan hal-hal yang tidak berguna Tidak mungkin Seseorang menggelengkan kepalanya, semua negara besar telah menutup kota Setiap orang yang masuk dan keluar dari zona aman dijaga Jika anak itu berani kembali ke zona aman, dia pasti akan ketahuan Dia pasti menang Aku tidak bisa melarikan diri Ini benar-benar mengambil tindakan drastis Mereka sudah menjaga pintu masuk zona aman Kemana lagi anak itu bisa melarikan diri? Tidak mungkin dia bisa melarikan diri Banyak orang menghela nafas Ini adalah teror negara-negara besar Dengan satu perintah, mereka dapat memobilisasi sumber daya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa Tetapi hal semacam ini tidak akan bertahan lama Jika mereka tidak menemukan apapun dalam jangka waktu yang lama Negara-negara besar itu tidak akan terus membuang waktu untuk menutup zona aman Lagipula, ini menghabiskan terlalu banyak tenaga dan sumber daya Bahkan negara-negara besar pun tidak mampu membelinya Seseorang berkata dengan suara yang dalam Saat batas ini terlampaui, ku rasa banyak kekuatan yang akan menyerah Lagipula, bagi kekuatan besar, seni tempat tingkat suci tentu saja sangat berharga Namun tidak ada alasan bagi mereka untuk terus menyianyikannya Waktu, manfaatnya tidak sebanding dengan usahanya Jadi, kita harus menemukan anak itu secepat mungkin dan mengakhiri pertarungan secepatnya Kalau tidak, dia akan benar-benar kabur Dia memasang ekspresi serius Tentu saja Sekelompok orang menganggupkan kepala Sekelompok orang bodoh Kamu pikir kamu bisa menangkapku Lelucon apa? Di antara kerumunan, seorang pemuda yang tidak mencolok dengan mulut menonjol dan pipi Seperti monyet mencibir dan memandang kelompok itu dengan jijik 1327 Ho San dulunya adalah seorang kultifator nakal biasa Namun, nasibnya berubah 20 hari lalu Saat dia melawan monster, monster itu tiba-tiba menjatuhkan buku keterampilan tingkat suci Teknik penempaan api jarak jauh Seperti yang diharapkan, tim kultifator nakal yang rapuh segera pecah dalam perselisihan internal dan saling membunuh Pada akhirnya, Ho San menang, dan yang lainnya tewas Namun, dia tidak menyangka rekan-rekannya menjadi begitu gila Sehingga mereka tidak akan membiarkan dia mendapatkan apapun meskipun mereka tidak bisa mendapatkannya sendiri Oleh karena itu, berita tersebut menyebar dengan cepat Berita itu menyebar begitu cepat sehingga dia dikelilingi oleh sekelompok orang di gunung sebelum dia kembali ke zona aman Dan dia tidak bisa kembali ke zona aman Untungnya, dia mahir dalam menyamar dan pandai mengubah penampilannya Dia menggunakan kehadirannya sebagai pejalan kaki untuk menyelinap ke tim kultifator nakal yang sedang mencari teknik penempaan api jauh Jelas sekali, rencana Ho San sangat sukses Dia menyelinap ke tim pencari tanpa diketahui, dan yang lain tidak tahu bahwa dia ada di antara mereka Di sisi lain, rombongan masyarakat mencari tempat terpencil seperti gua dan lembah Sehingga wajar saja jika mereka kembali dengan tangan hampa Sebentar lagi, kita akan bisa segera berangkat Ho San menekan kegembiraannya Setelah menghabiskan 20 hari bersama, dia menjadi akrab dengan anggota tim Ia bahkan mengisyaratkan agar tim perlahan-lahan sampai ke pinggiran gunung Selama dia menemukan alasan untuk menyelinap keluar dari tim nanti Dia akan bisa melarikan diri tanpa diketahui dan melarikan diri dari pengepungan Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan mencurigai orang biasa seperti dia Tunggu saja, Xiaoli Saat aku benar-benar menguasai teknik penempaan api jarak jauh Kamu akan menyesal menolak pengejaranku Pada saat itu, Ho San memikirkan Dewi yang menolak pengejarannya Dan dia segera mengertakkan gigi Dia teringat tatapan menghina di mata sang Dewi ketika dia menolaknya Seolah-olah dia mengatakan bahwa dia adalah seekor katak yang bernafsu pada daging angsa Tentu saja, dia memang biasa-biasa saja di masa lalu Dan dia bahkan bisa dianggap tidak berguna karena hampir semua orang bisa menindasnya Namun, segalanya akan berbeda mulai sekarang Setelah mendapatkan teknik penempaan api jauh Dia pasti akan menjadi ahli pandai besi yang luar biasa di masa depan Dia bahkan mungkin menjadi tamu dari banyak sekte besar dan dihormati oleh banyak orang Huff, jika kamu mengabaikanku hari ini, aku akan membuatmu tidak layak untukku besok Ho San hampir ngiler memikirkan hal ini Dia membayangkan dirinya berhasil mengolah seni penempaan api jauh Menjadi ahli pandai besi yang disegani, dan mencapai puncak hidupnya Ketika Sang Dewi, Xiao Li, mengetahui hal ini, dia dipenuhi dengan penyesalan Dia menangis dan berteriak bahwa dia ingin menikah dengannya Dia bahkan mengatakan bahwa dia sudah menyukainya sejak lama Apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah untuk menguji ketulusannya Sekarang, dia telah lulus ujian Adapun wanita jalang yang tidak tahu malu, dia secara alami mengusirnya Bagaimana mungkin pria seperti dia, yang berdiri di puncak hidupnya, peduli pada wanita seperti itu Dia masih memiliki kehidupan yang baik di depannya Lupakan, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan untuk tidak menendangnya untuk saat ini Dia akan menyetujui permintaannya untuk saat ini Ketika dia lelah bermain-main dengan perempuan jalang ini, dia akan mengusirnya dan membiarkannya merasakan sakitnya ditinggalkan Ho San hampir tertawa terbahak-bahak saat memikirkan hal ini Ho San, apa yang kamu pikirkan? Aku sedang berbicara denganmu, tidak bisakah kamu mendengarku? Apakah ada yang salah dengan telingamu? Dengan sebuah tamparan, seorang pria bertubuh besar di sebelahnya menamparkan bahu Ho San Rasa sakit itu segera membangunkannya dari fantasinya Sial, anjing ini tidak tahu apa itu rasa hormat Ho San sangat marah hingga wajahnya memerah Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya akibat tamparan itu, dan tulangnya hampir retak Dia tahu bahwa orang ini adalah pemimpin tim ini Dan dia menggunakan kekuatannya untuk menamparkan orang dimanapun Sebelumnya, sebagai anggota tim, ia disuruh berkeliling dan ditampar kemana-mana seperti bola Jika dia bisa, Ho San hanya ingin menamparkan orang besar itu Dia bahkan ingin langsung memarahinya Apakah bestart ini tahu betapa hebatnya sosok dia? Ho San diam-diam memutuskan bahwa hal pertama yang akan dia lakukan ketika menjadi master penempaan Di masa depan adalah menyingkirkan pria besar ini Namun, sekaranglah waktunya untuk bertindak pengecut Dia segera tersenyum patuh dan berkata Bos, maaf, tiba-tiba saya harus ke kamar mandi Bolehkah saya ke kamar mandi terdekat? Apa? Pergi ke kamar mandi? Mengapa kamu tidak pergi ketika kamu sedang istirahat tadi? Orang malas memang perlu buang air kecil terlalu banyak Lupakan saja, silakan, kembali dengan cepat Kami akan berangkat nanti Pria besar itu mengomel Dia sangat tidak puas dengan permintaan Ho San Dia merasa orang ini tidak terlalu menghormatinya Pemimpin sementara F. Chuck, aku akan lari nanti Ho San ingin segera meludahinya Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia akan segera melarikan diri Dia tidak mau berdebat dengan pria bodoh ini Benar saja, karena dia terlihat terlalu biasa Yang lain tidak tahu bahwa Ho San diam-diam telah pergi Beberapa dari mereka bahkan tidak mengetahui bahwa Ho San pernah ada Suara mendesing Beberapa menit kemudian, Ho San langsung meninggalkan tim Seperti kuda yang melarikan diri Dia dengan cepat melarikan diri keluar pegunungan Dia tidak berhenti di tengah jalan Segera, dia berlari ke tepi pegunungan Dia bahkan bisa melihat padang rumput di kejauhan Subur, penuh vitalitas, berkembang, dan penuh aura segar Ho San merasa dirinya semakin dekat dengan kebebasan Dia sangat senang sampai jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya Inilah yang dimaksud dengan menjadi seekor burung yang terbang di langit Dan seekor ikan yang berenang di laut Perasaan bebas sungguh luar biasa Saudaraku, mohon tunggu sebentar Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya Siapa itu? Rambut Ho San berdiri tegak Dia awalnya dalam keadaan dikejar, dan dia tegang Dia terus-menerus memperhatikan angin dan rumput di sekitarnya Takut dia akan tertangkap Namun, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa seseorang bisa mendekatinya tanpa mengeluarkan suara? Dia tidak bisa merasakan aura orang itu sama sekali Dan apakah itu teman atau musuh? Lehernya kaku, dan dia memutar kepalanya seperti robot Untuk melihat siapa yang menghentikannya Namun, begitu Ho San menoleh Matanya hampir keluar dari rongganya Karena sebuah batu bata merah menghantam kepalanya dengan keras Ia bersiul dan bersiul di udara Dong! Sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi Batu bata itu membentur kepalanya dengan keras Kemudian, kesadarannya menjadi gelap Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang tak berujung Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak Dia pingsan dan jatuh ke tanah Orang yang melakukannya tidak lain adalah Xia Ping Dia telah melacak Ho San sepanjang jalan dan akhirnya menemukannya Tanpa ragu-ragu, dia memukul orang itu dan menjatuhkannya dengan batu bata Pukul, pukul Xia Ping menepuk-nepuk debu di tangannya dan mencari di tubuh Ho San sebentar Dia segera menemukan Slip Diok Ketemu, apakah ini warisan dari seni penempaan api jauh? 1328 Setelah waktu yang tidak diketahui, Ho San perlahan terbangun Itu menyakitkan Begitu dia bangun, dia langsung merasakan sakit yang luar biasa di dahinya Rasanya seperti seseorang telah membenturkan kepalanya hingga terbuka Ada benjolan besar di dahinya, dan darah masih mengalir Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kesadaran Ho San masih sedikit kabur Dia hanya bisa mengingat secara samar-samar bahwa sebelum dia pingsan, dia sepertinya melihat sebuah batu bata menghantam dahinya dengan keras Tunggu, batu bata Dia terbangun dengan kaget dan secara naluriah menyentuh saku celananya Hatinya langsung menjadi dingin Ignis Forging Art, di mana Ignis Forging Artku? Apakah batu itu direbut oleh bajingan yang menghancurkan batu bataku? Ho San berteriak, wajahnya berubah menjadi hijau seolah ada katak yang dimasukkan ke dalam mulutnya Bagaimanapun, Ignis Forging Art adalah modalnya untuk kembali lagi Itu yang diandalkan untuk mencapai puncak hidupnya, tapi sekarang sudah hilang Dia telah kehilangan segalanya, rasanya seperti menimba air dengan saringan Tunggu, apa ini? Ho San segera menyadari ada batu di sampingnya, dan ada beberapa kata tertulis di atasnya Ignis Forging Art Barang ini ditakdirkan untukku, jadi aku di sini untuk mengambilnya Mohon maafkan saya, itu ditanda tangani, wu wudi Persetan dengan pengampunanmu Ho San marah sambil mengertakkan gigi Apa yang dia maksud dengan benda ini yang ditakdirkan bersamanya? Bisakah dia merebutnya hanya karena sudah ditakdirkan? Menurut logika ini, semua harta karun di alam semesta ditakdirkan bersamanya Apakah itu berarti dia bisa merebutnya? Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang tidak tahu malu Itu jelas sebuah perampokan, tapi dia membuatnya terdengar begitu segar dan halus Orang itu berkulit terlalu tebal Astaga, topengku, belatiku, dan jimat yang kubeli dengan banyak uang Kenapa semuanya hilang? Kenapa semuanya hilang? Ho San berteriak Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan Ignis Forging Art Tetapi beberapa hartanya, termasuk topengnya, dan harta lainnya juga telah hilang Dia sekarang bersih Selain pakaiannya, dia tidak membawa apa-apa lagi Bahkan sebagian makanan keringnya telah diambil Bisa dikatakan kekayaannya bahkan lebih bersih dari wajahnya Dia kembali ke titik awal dalam sehari Wudi, kamu dan aku benar-benar tidak bisa berdamai Anda bahkan mengambil makanan kering saya Apakah kamu masih memiliki rasa kemanusiaan? Apakah dia tidak tahu malu? Kenapa kamu tidak tinggalkan aku celana dalam saja? Ho San sangat marah Hatinya dipenuhi dengan kebencian Dia menengadah ke langit dan melolong panjang Yang dia inginkan hanyalah memotong Wudi menjadi beberapa bagian Pencuri kecil ini tidak punya hati nurani sama sekali Dia merasa bertemu dengan bajingan itu seperti dibaptis oleh belalang Bahkan Klan Tauti tidak serakah seperti dia dan tidak meninggalkan satu sen pun untuknya Terlebih lagi, yang membuatnya semakin marah adalah bocah nakal ini sangat sombong dan terlalu meremehkan orang lain Dia jelas-jelas telah merampas barang-barangnya, namun dia sebenarnya berani meninggalkan namanya Seberapa besar dia meremehkannya? Apakah dia berpikir bahwa meskipun dia meninggalkan namanya, dia tidak akan bisa membalas dendam pada bajingan ini? Hou San mengertakan gigi Kebencian di hatinya tak terlukiskan, tapi jika dia bertemu dengan bajingan Wudi itu, dia pasti akan melawannya sampai mati Pada saat ini, Xia Ping berlari kencang dan tiba di sebuah lembah Disinilah dia, Jiang Yaru, dan yang lainnya sepakat untuk bertemu Namun begitu dia memasuki lembah, dia merasakan suasana yang suram Pada saat ini, Jiang Yaru, yang lainnya, dan sekelompok anak-anak sebenarnya dikelilingi oleh sejumlah besar penjahat-jahat Mereka semua memegang tombak, pedang lebar, kapak, dan senjata lainnya Banyak dari mereka yang memiliki bekas luka di wajah atau botak Sekali melihat dan siapapun dapat mengetahui bahwa orang-orang ini adalah orang yang kejam dan bukan orang baik Mereka pastinya adalah jenis yang membunuh orang seperti lalat Karena sejumlah besar orang datang ke pegunungan ini untuk mencari teknik penempaan api jarak jauh Sejumlah besar orang juga datang untuk menonton Mereka ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi Geng macan hitam ada di sini untuk urusan bisnis Orang yang tidak ada hubungannya harus segera pergi Kalau tidak kita akan membunuh tanpa ampun Seorang pria botak berteriak dengan marah Aura pembunuhnya sangat mendominasi saat dia menatap sekelompok orang di sekitarnya Geng macan hitam Orang-orang di sekitarnya terkejut Tentu saja, mereka pernah mendengar tentang geng macan hitam Itu adalah organisasi bawah tanah yang terkenal di kota timur jauh Itu adalah organisasi terkemuka dengan banyak bawahan Bahkan di dunia nyata, organisasi ini adalah tiran lokal yang menguasai seluruh planet Meskipun itu bukan masalah besar Itu jelas merupakan kekuatan besar yang tidak dapat diprovokasi oleh kelas bawah Belum lagi fakta bahwa pihak lain adalah tokoh dunia bawah Yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil Jika mereka memprovokasi pihak lain Mereka takut akan mendapat masalah besar Banyak orang segera mundur Mereka pasti tidak boleh terlibat dalam kekacauan ini Namun, ada juga orang yang sangat tidak senang Bagaimanapun, mereka berani datang ke sini untuk mencari teknik penempaan api jarak jauh Mereka adalah orang-orang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri Ada banyak orang sombong yang tidak tahan dengan kata-kata sombong tersebut Tunggu, bukankah itu pemimpin geng macan hitam, Luhu Dia sebenarnya ada di sini juga Seseorang berteriak Dia mengenali seorang pria botak setinggi 2,2 meter di antara kerumunan itu Tubuh lelaki itu memancarkan aura harimau yang ganas Dia menonjol dari keramaian dan tak terlupakan Siapapun yang melihat pria ini akan tahu bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng Mereka telah mendengar bahwa Luhu adalah seorang ahli di puncak alam Transenden Dia hanya selangkah lagi dari alam pemurnian artefak Kekuatan semacam ini jelas tidak ada duanya di kota tingkat rendah Melihat situasi ini, banyak orang berhenti bicara Sejak Luhu muncul di sini, itu berarti geng macan hitam telah mengirimkan semua elit mereka Mereka tidak perlu menyinggung kekuatan sebesar itu Dong Luhu berdiri di depan dan menatap Jiang Yaru dan yang lainnya Dia bertanya dengan suara teredam Di mana Wuhudi? Di mana dia? Kenapa dia tidak bersamamu? Dia sangat bingung Menurut laporan bawahannya, Wuhudi pernah bersama kelompok orang tersebut Dia bergegas hanya untuk menemukan bahwa Wuhudi telah menghilang Dia langsung merasa sangat kesal Jika Wuhudi menghilang dan kembali ke kota timur jauh Dia takut dia tidak akan menemukan kesempatan sebaik itu di lain waktu Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi Karena dia telah mengerahkan begitu banyak orang dan membayar mahal untuk mengeluarkan jarum perak Frosol Bagaimana dia bisa menerima hal seperti ini? Itu bukan urusanmu Jiang Yaru dan yang lainnya mendengus dingin Mereka tidak berencana untuk mengatakan apapun Itu benar Botak besar, jangan berpikir kamu bisa menakuti orang hanya karena kamu tinggi Ya, aku bisa mengalahkan sepuluh dari kalian Sebaiknya kamu segera pergi Kalau tidak, kita akan marah Saat kita marah, kita malah takut pada diri kita sendiri Sekelompok anak laki-laki dan Loli berteriak dan mengemeretakan gigi taring kecil mereka Terlihat sangat garang Tiba-tiba, banyak anggota geng macan hitam tertawa terbahak-bahak Mereka hanyalah sekelompok anak-anak Namun berani mengancam mereka Anggota geng macan hitam yang membunuh orang seperti lalat Benar saja, orang bodoh tidak takut 1329 Kamu tidak mau mengatakannya Luhu mencibir Kamu cukup setia pada bocah itu Tapi kuharap kamu masih bisa mengucapkan kata-kata itu nanti Setelah aku menangkapmu Aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya berharap kamu mati Niat membunuh muncul dari tubuhnya Bagi seorang tiran dunia bawah seperti dia Tidak peduli apakah itu wanita, anak-anak, atau bahkan keluarganya Selama mereka menghalangi jalannya Mereka akan dibunuh tanpa kecuali Ini jaringan virtual Apa menurutmu kamu bisa mengancamku dengan kata-kata seperti itu Selama aku mau Aku bisa bunuh diri dan pergi kapan saja Yukiki berkata dengan nada menghina Dia merasa orang-orang ini mengancam orang yang salah Jika ini dunia nyata Mereka mungkin akan sedikit takut Tapi ini adalah dunia virtual Dan tidak ada yang akan mati Apa yang perlu ditakutkan? Bunuh dirimu lalu pergi Apakah menurut anda-anda mempunyai peluang seperti itu? Tidak mungkin membunuhmu Tapi menangkapmu hidup-hidup itu mudah Luhu tertawa dengan kejam Setelah aku menangkapmu Aku akan menyiksamu sampai kamu berharap kamu mati Perasaan di jaringan virtual sama di dunia nyata Kamu akan merasakan sakit yang sama Dan kamu seorang wanita Kali ini, saudara laki-lakiku akan membiarkanmu merasakan betapa menyenangkannya menjadi seorang wanita Aku harap kamu dapat menanggungnya Matanya sangat tajam Meskipun Frost Silver Needle dapat membunuh orang di jaringan virtual Ia hanya dapat membunuh satu orang Dia tidak akan menyianyiakan harta yang begitu berharga Ini adalah kartu truf yang hanya akan digunakan pada saat kritis He he, meski wanita-wanita ini terlihat biasa saja Mereka akan tetap sama setelah lampunya dimatikan Kudengar mereka semua adalah wanita Wu Udi Bukankah dia akan dikhianati jika dia meniduri mereka? Sungguh memuaskan Wu Udi berbohong kepada banyak orang, tapi dia tetap berakhir seperti ini Ini adalah balasannya Terima kasih, bos, karena telah memberi kami kesempatan untuk memberi penghargaan kepada kami Ghost, aku akan membiarkanmu bersenang-senang nanti Aku jamin itu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan Banyak anggota geng macan hitam mencibir saat mereka mengamati Jiang Yaru dan yang lainnya Itu karena Jiang Yaru dan yang lainnya tidak lagi dalam penampilan aslinya Mereka menjadi sangat biasa, tanpa keindahan yang menakjubkan Tapi bagi para gangster kejam ini, selama mereka perempuan, mereka tidak peduli dengan penampilan mereka Bajingan-bajingan ini Tatapan Jiang Yaru dan yang lainnya berubah menjadi dingin Tetapi mereka tidak merasakan sedikitpun rasa takut di hati mereka Paling-paling, mereka hanya akan bunuh diri dan meninggalkan jaringan virtual Namun, mereka tetap ingin memberi pelajaran kepada orang-orang kasar ini Yejiajia dan yang lainnya juga sangat marah Mereka merasa bahwa orang-orang ini adalah orang jahat Pergi, tangkap mereka Luhu bahkan tidak melihat mereka Dia memberi perintah untuk menangkap anak-anak kecil ini Dia tidak perlu melakukan apapun Jika atasan diharuskan melakukan segalanya, lalu apa gunanya memiliki bawahan? Iya bos Segera, 20 hingga 30 orang terbang keluar dari kerumunan Mereka semua setidaknya berada di alam pemenuhan Dan ada 5 atau 6 orang yang berada di tahap awal alam ketuhanan Sikap mereka sangat santai, seperti sedang karya wisata Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Jiang Yaru dan yang lainnya Gadis kecil, kemarilah dengan patuh Sekelompok anggota geng macan hitam menyebar seperti serigala dan harimau Ingin menangkap Jiang Yaru dan yang lainnya dalam sekejap Telapak tangan mereka mengandung kekuatan magis yang kejam Ini adalah teknik penangkapan penyegelan ki yang unik Jika musuh tertangkap, mereka akan segera dapat menutup meridiannya Mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan magis mereka sama sekali Mereka akan seperti anak ayam kecil, tidak mampu melawan sama sekali Tetapi ketika mereka berada 10 meter dari Jiang Yaru dan yang lainnya Gravitasi yang mengerikan tiba-tiba muncul di udara, menimpa mereka seperti gunung Dong Detik berikutnya, mereka seperti burung tanpa sayap Mereka jatuh dari langit dan tertekan ke tanah, tidak mampu bergerak Bahkan udara di sekitar mereka pun terdistorsi Sebuah lubang berbentuk manusia yang mengejutkan muncul di tanah Wajah anggota geng macan hitam terpelintir Mereka ingin berjuang sekuat tenaga, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa Apa? Pergantian peristiwa seperti itu juga mengejutkan masyarakat sekitar Terutama Luhu dan anggota geng macan hitam lainnya Mereka juga tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi KKU Yejiajia dan yang lainnya berteriak kegirangan Mereka melihat sesosok tubuh turun dari langit, mendarat di depan mereka dalam sekejap Jiang Yaru dan yang lainnya juga menghela nafas lega Akhirnya, orang jahat itu kembali Dengan adanya Siaping di sini, mereka yakin para penjahat ini tidak akan berani bertindak gegabuh Uwudi Murid Luhu menyusut, dia menatap pemuda yang tiba-tiba muncul Dia langsung terkejut Bahkan dengan puncak kultifasi transendennya, dia tidak bisa merasakan aura Siaping Ini sedikit tidak biasa Dia merasa targetnya kali ini sedikit merepotkan Dia tidak akan mudah untuk dihadapi Kamu ingin berurusan dengan wanitaku Kamu punya nyali, pergilah ke neraka Siaping memandang anggota geng macan hitam dengan acuh tak acuh Dia dengan ringan mengangkat tangannya dan menekan ke bawah di udara Dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara dengan mereka Berhenti Melihat ini, Luhu merasakan tekanan yang besar Ekspresinya berubah Dia tahu bahwa langkah Siaping ini luar biasa Jika dia tidak menghentikannya, bawahannya mungkin akan tamat Tapi dia tidak bisa menghentikannya, karena Siaping terlalu cepat Di udara, kekuatan magis yang menakutkan menekan Seolah-olah langit sedang runtuh Tekanan yang tak ada habisnya runtuh, menciptakan tekanan yang sangat menakutkan Dalam sekejap, anggota geng macan hitam di lapangan Apakah mereka berada di alam pemenuhan atau alam transcendent, diperlakukan sama Mereka seperti semut di bawah kekuasaan ini Ledakan Dalam sekejap, tubuh mereka dihancurkan menjadi pasta daging dan diubah menjadi bubuk Sebuah cetakan telapak tangan besar muncul di tanah Diameternya 2 hingga 3 kilometer, dan bahkan tanahnya telah runtuh 1 meter Terlalu kuat Kekuatan ini setidaknya berada di puncak alam transcendent Dia membunuh lusinan orang dengan satu gerakan, dan beberapa dari mereka bahkan berada di alam transcendent Apakah orang ini monster? Bukankah mereka mengatakan bahwa Wu-Wudi hanya pembohong? Dia tidak memiliki banyak kekuatan bela diri dan palsu Apa yang sedang terjadi sekarang? Jika dia masih palsu, lalu kita siapa? Sampah! Geng macan hitam telah berhasil mengalahkannya kali ini Orang-orang di sekitarnya gemetar dan memandang siaping dengan ketakutan Orang bisa saja berbohong, barang bisa saja palsu, dan bahkan Mo pun bisa saja palsu Namun kekuatan bela diri tidak bisa dipalsukan Tidak ada keraguan bahwa kekuatannya kuat Itu bukan sekedar gertakan Kamu pasti bercanda Bagaimana bisa seorang pembohong sekuat itu? Anggota geng macan hitam juga tercengang Sebelumnya, mereka bersikap relatif santai Mereka mengira jika bertemu Wu-Wudi Mereka dapat dengan mudah menjatuhkannya dengan kekuatan mereka Namun sekarang, mereka melihat bahwa dia bukanlah seekor domba Dia adalah seekor harimau Dia membunuh lusinan dari mereka begitu dia muncul Seribu tiga ratus tiga puluh Anda Luhu menatap siaping Ekspresinya tidak yakin Dia berada dalam dilema dan tidak tahu harus berbuat apa Apakah hanya ini yang harus kamu hadapi denganku? Siaping menggenggam tangannya di belakang punggung dan memandangi anggota geng macan hitam Sepertinya aku perlu mengajarimu cara menghormati yang kuat Kamu tidak bisa main-main dengan sembarang orang Berlutut Dia mengulurkan tangannya dan menekan Penarik bintang, gravitasi tak terbatas Suara gemuruh terdengar saat satu demi satu bintang muncul di belakangnya Ada total 108 bintang Semuanya bergemuruh saat berputar Energi kekacauan utama berputar-putar di sekitar mereka Saat ini, seluruh langit tampak gelap Bintang-bintang berputar mengelilingi satu sama lain Bersinar terang Untayan cahaya bintang terjalin Membentuk sungai bintang Cahaya bintang berputar di sekelilingnya Membentuk diagram arai bintang yang sangat besar Tidak mungkin Apakah dia akan melangkah ke alam pemurnian harta karun? Murid luhu mengerut saat dia menatap pemandangan itu dengan tidak percaya Ini jelas merupakan fenomena yang diciptakan dengan menggunakan energi langit dan bumi Namun, kota tingkat rendah hanya mengizinkan orang untuk menggunakan kekuatan alam ketuhanan Meski begitu, fenomena seperti itu tetap saja terjadi Dengan kata lain, meskipun anak ini hanya berada di alam ketuhanan Dia bisa menggunakan kekuatan alam pemurnian harta karun Tapi adegan ini hanya lelucon Itu terlalu konyol Bagaimana hal sebodoh itu bisa terjadi? Dia belum pernah melihat orang di alam ketuhanan sekuat ini Gemuru gelombang-gelombang Namun, tidak peduli apa yang dia pikirkan Tiba-tiba, formasi mantra muncul Dan gaya gravitasi yang mengerikan runtuh Menutupi seluruh lembah dan menimpa tubuh anggota geng macan hitam Segera, lebih dari 2000 anggota geng macan hitam mengeluarkan jeritan darah yang mengental Dengan keras, mereka tidak dapat menahan gravitasi dan tertekan ke tanah Kaki mereka tenggelam jauh ke dalam tanah Wajah mereka ganas saat mereka dengan gila-gilaan menggunakan ki untuk melawan gravitasi Tetapi bahkan jika mereka mendorong ki mereka hingga batasnya Mereka tidak dapat berbuat apa-apa Namun selain anggota geng macan hitam Kelompok Jiang Yaru, kelompok Yejiajia, dan kerumunan di sekitarnya tidak terpengaruh sama sekali Mereka sama sekali tidak bisa merasakan adanya gravitasi Hiperfokus Teknik kontrol semacam ini sudah hiperfokus Bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut Mereka secara alami tahu betapa menakutkannya seseorang yang bisa melakukan hal seperti itu Hanya orang yang bisa menunjukkan kekuatan tirani seperti itu saja sudah sangat menakutkan Tapi sekarang, di bawah kekuatan yang begitu kuat Dia masih bisa mengendalikannya seolah-olah dia sedang mengendalikan jarinya sendiri Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa Mereka yang bisa melakukan ini semuanya adalah orang-orang jenius yang luar biasa di sekte mereka Jarang terlihat bahkan dalam seribu tahun Mati Luhu tidak bisa lagi duduk diam Jika mereka membiarkan Wu-Wudi terus bersikap sombong Mereka semua akan musnah Mereka harus menghancurkan kemampuan ilahi bocah ini Kemampuan surgawi jalur bela diri Pedang Tuan Sembilan Harimau Dalam sekejap mata, dia mengeluarkan pedang emas dan menebas siaping Kekuatan pedang ini sangat menakutkan Sembilan Harimau ganas muncul di kehampaan dalam sekejap Mengembun menjadi substansi Mereka bersinar dengan cahaya kemasan dan memancarkan aura yang mendominasi Seolah-olah ada musuh yang akan dimangsa oleh pedang ini Tidak mampu menahannya Ini adalah keahlian luhu yang tiada taraf Dan itu juga alasan mengapa dia bisa menjadi pemimpin geng macan hitam Dengan kemampuan ilahi jalur bela diri ini Dia bisa membunuh semua orang dengan pisau di tangan Dia pernah menebas dari selatan ke utara kota, tak terkalahkan Penggarap alam ilahi biasa akan mati dalam satu tebasan di depannya Sangat kuat Orang-orang di sekitarnya mau tidak mau harus mundur beberapa kilometer Karena aura mendominasi yang dipancarkan luhu sangat mendominasi dan sangat eksklusif Biarpun mereka hanya penonton Jika mereka tidak menghindar dengan cepat Mereka akan terluka oleh kekuatan yang meluap-luap Suara mendesing Dalam sekejap mata, pedang besar luhu tiba Bilahnya tajam, seolah-olah akan menghancurkan medan gravitasi Siaping yang tak terbatas dengan satu tebasan dan membelahnya menjadi dua Terlalu lambat Siaping memandang luhu dengan acuh tak acuh Di depan mata neraka gagak emasnya Pedang luhu sama lambatnya dengan kura-kura Dan lintasan setiap tebasannya jelas Ledakan Dia mengulurkan tangannya Dan kekuatan kehampaan mengembun Kekuatan yindan yang menyatu menjadi sebuah tangan besar Langsung meraih ke arah luhu seolah mengabaikan jarak di antara mereka Apa ini? Tubuh luhu bergetar Dia merasakan tangan raksasa tiba-tiba meremuk Menghancurkan bledki-nya dalam sekejap Dia tidak dapat memblokirnya Lalu, tangan raksasa itu meraih tubuhnya Dia tiba-tiba sangat terkejut Dia bahkan tidak bisa menggunakan jarum perak Icesoul di tubuhnya Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh Yin dan Yangki Seolah-olah kekuatan tubuhnya tersegel Dan dia tidak dapat melepaskan diri Detik berikutnya, tubuhnya dicengkram seperti anak ayam kecil Dan dia diusir dengan kejam Dong Luhu menjerit nyaring Seluruh tubuhnya terhempas ke tanah Langsung membuat lubang berdiameter 2 hingga 3 km Kedalamannya lebih dari belasan kilometer Seolah hendak menembus bumi Segera, retakan sepanjang beberapa kilometer muncul di sekitarnya Dan ada garis padat di mana-mana Adegan itu sangat mengejutkan Luhu juga terlempar jauh ke dalam tanah Seperti anjing mati Memuntahkan setegup darah Darah hampir menutupi tubuhnya Dan dia menjadi manusia berdarah Jika bukan karena nafas terakhirnya Dia mungkin sudah menghilang dari jaringan virtual Tapi Luhu masih bertahan Dia tidak boleh mati Jika tidak, harta rahasianya Jarum perak jiwa es Akan hilang di tempat ini Dia tidak bisa menerima kehilangan ini Tidak mungkin Hanya dengan satu gerakan Bosnya dipukuli seperti anjing Banyak anggota geng macan hitam yang terkejut Di mata mereka Luhu adalah seorang kultifator alam transcendent Yang tak terkalahkan Dan tidak banyak orang di kota bawah Yang bisa mengalahkannya Tapi sekarang Luhu kalah telak Mereka tidak bisa membayangkannya sama sekali Orang jahat Pergilah ke neraka Biarkan aku menghukumu dengan tangan besi keadilan Makan tinjuku Melihat ini Yejiajia dan anak nakal lainnya Berteriak dan bergegas Mereka seperti monster kecil Tubuh mereka seperti bola meriam Menyerang anggota geng macan hitam Sekelompok bocah nakal juga ingin mati Aku akan memenuhi keinginanmu Banyak anggota geng macan hitam yang marah Mereka adalah gangster yang mampu Menghentikan tangis anak berusia 3 tahun Siapa yang tahu betapa kejamnya mereka Meski sekarang mereka agak sedih Mereka tidak akan diganggu oleh sekelompok bocah nakal Mereka juga adalah penggarap alam pemenuhan Dan bahkan penggarap alam transenden Mereka tidak dapat dibunuh oleh sekelompok bocah nakal Ingin bertarung Dengan patuh berbaring dan tunggu kematianmu Siaping menekan di udara Gravitasi dengan cepat meningkat lebih dari 10 kali lipat Dan sejumlah besar kekuatan sihir melonjak Tiba-tiba Rombongan anggota geng macan hitam itu Seperti kepiting yang tertimpa batu raksasa Bahkan para penggarap alam transenden akan merasa sulit untuk bergerak di bawah gravitasi seperti itu Terima kasih telah menonton!